KAMERA PENGAWAS Pencaket ini langsung mengeluarkan benda, diduga kunci khusus dari tas yang dibawa oleh salah seorang pelaku. Dengan mudah pelaku membuka penutup meteran dan kemudian membuka drat meteran air tanpa kendala. Kurang dari 2 menit, 2 meteran air milik bangunan Ruko berhasil dibawa kabur. Hafiz selaku pemilik Ruko baru menyadari peristiwa ini saat pagi hari hendak menghidupkan air, namun tidak mengalir. Korban kemudian memanggil tukang karena mengira kran airnya rusak. Ia kemudian memeriksa rekaman CCTV dan melihat aksi pencurian yang dilakukan dua orang. Kejadiannya jam 3 pagi bang, kami kondisi lagi tidur satu rumah. Rupanya besok siapnya gak ada yang tahu bang habis siap, air gak hidup lagi kan. Kita melakukan, pas tukang datang, ngecek lah mesin air. Rupanya, 3 dia mau, rupanya apa, pencerannya. Pas dicek pencerannya udah gak ada, baru laku cek CCTV kan. Lalu langsung ke konteks, panggung, panggung. Atas kejadian ini, korban telah membuat laporan ke Polsek Medan Helvetia. Mereka berharap dari ciri-ciri pelaku di CCTV tersebut dapat menangkap pelaku.